Halo guys, ketemu lagi di channel kami Kita buat kali ini kek dengan bahan sederhana Tapi dengan sedikit teknik kita mendapatkan kek yang tanpa kulit Lembut, rasanya juga enak Dan tampilannya cantik Oke, kita mulai siapkan bahan-bahannya Seperti biasa kita siapkan gula pasir Kemudian kita siapkan juga telur Kalau bisa memakai telur omega agar hasilnya enak dan wangi Oke, setelah itu kita siapkan bahan kering Tepung terigu, susu bubuk, dan maizena atau custard powder Oke, kita kocok telur dan juga gula pasir sampai kental berjejak Lalu kita masukkan bahan kering Lalu terakhir butter yang sudah kita lelehkan Nah, kemudian ini tekniknya ya Kita bagi tiga Masing-masing kita beri dengan perisa Di sini saya memakai perisa pandan dan sedikit mocha Kemudian di sini saya juga memakai orange Perisa orange Oke Nah, kalau dirasa kurang warnanya boleh memakai pewarna Kemudian yang terakhir saya memakai perisa mocha Dari merek hammer itu enak banget dan wangi banget Oke, sekarang perhatikan caranya ya Di sini kita menuangnya harus berbarengan Agar tampilannya cantik ya Oke, di sini mungkin kurang ya Karena saya memegang kamera Nah, seperti ini kira-kira Kemudian kita rapihkan dan hasilnya seperti ini Kemudian untuk teknik memanggang Kita memanggang dengan api atas bawah ya Setelah oven kita panaskan dulu selama 10 menit Apinya di du... sorry 190 derajat Kemudian selama 10 menit Kita turunkan di 170 Dan setelah 10 menit Kita turunkan kembali di suhu 150 Dan ini hasilnya Kalau saya seperti ini ya caranya Oke, setelah itu kita balik Nah, pelan-pelan Oke Kita pakai bantuan pisau untuk membuka loyangnya Nah, ini dia hasilnya Cantik banget Dan tidak berkulit Itu karena teknik pemanggangan dengan api kecil Oke, sekarang kita akan coba potong ya Seperti apa tekstur dari cake ini Oke, cantik banget ya Tidak berkulit, mulus Keren deh pokoknya Nah, setelah kita potong Nah, kita potong di bagian orange dan hijaunya Oke, kita lihat ya Wow, cantik banget ya Seperti ada motifnya Oke, disini Kita akan Lihat Nah, pori-porinya kecil Lembut Nah, ini dia hasilnya Wajib dicoba ya guys Oke, selamat mencoba Bye Bye selamat menikmati